Mengapa Yusuf kala menginisiasi dengan keras perdamaian antara GAM dan Indonesia? Sementara, saat itu, perang sedang berkecamuk meskipun balas tsunami baru beberapa bulan berlalu dan rakyat Aceh sedang berduka. Sementara itu, TNI sedang menggempur habis-habisan GAM walau tak kuasa memusnahkannya. Namun TNI juga manusia, bosan juga terus-menerus bertempur. Akhirnya, Yusuf kala berhasil mendapat celah untuk duduk semeja dengan GAM yang oleh dominan internal Indonesia masih memandang GAM sebagai musuh yang harus binasa sampai kapanpun. Nah, begini kisahnya, suatu ketika, kata JK, dia bahkan ditanya oleh TNI terkait rencana perdamaian tersebut. Saya ditanya, kenapa mesti damai dengan pemberontak? Lalu saya jawab, kita harus belajar dari sejarah, lihat dulu dengan siapa kita berperang. Kita berperang sesama anak bangsa, bukan dengan penjajah, kata JK. Oleh karena itu, lanjut JK, sudah saatnya, pertikaian itu dihentikan agar tidak banyak lagi korban jiwa yang berjatuhan. JK sangat berterima kasih kepada GAM yang kala itu mengikhlaskan perjuangan lalu ikut dalam perundingan untuk mewujudkan perdamaian. Salam Damai, Salam Sandawari